Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Malang digunakan sebagai ajang judi. Praktik ini berhasil diungkap polisi dan amankan tiga tersangka. Tiga bandar judi asal gondang legi Kabupaten Malang diamankan polisi. Uniknya bandar judi ini manfaatkan gelaran pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Malang sebagai ajang taruhan. Uang taruhan akan digadakan 19 kali lipat bagi yang menang. Sebagai tersangka karena terbukti berdasarkan penyelidikan anggota kita, mereka melakukan praktek-praktek perjudian dalam proses pemilihan Kepala Desa di Desa Putat Lor, gondang legi. Mereka memilih misalnya ambil salah satu pasangan calon, nanti kalau pasang 100 ribu, nanti kalau misalnya pasangannya betul atau tebakannya betul, dia akan bayar 1 juta 900. Uang taruhan senilai 40 juta lebih dan sejumlah telpon genggam disita untuk barang bukti. Sementara ketiga bandar judi ini diancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tutu Sugiyarto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!